Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Halo apa kabar hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Nah teman-teman balik lagi bareng aku Niki Hari ini di channel Swanta Rajut Nah teman-teman aku mau ngasih tutorial hari ini tentang cara membuat tempat tumbler rajut Cuma disini aku garis bawahi yang perlu teman-teman perhatikan bukan lebih ke tempat tumblernya teman-teman Tapi lebih ke motifnya Jadi disini aku mau bikin motif bintang Motif bintang tapi ini motifnya timbul teman-teman Kalau mungkin teman-teman sering dapet tutorial itu motif bintang yang dia biasa aja Maksudnya datar-datar aja Nah disini aku mau bikin motif bintang tumbul Nah untuk alat dan jebahannya ada paling kiri ada benang polyester dua warna Warna kopi susu sama warna putih tulang Ada alat ukur atau meteran Ada korek api, hakpen, gunting Dan juga ada penanda Nah disini untuk tumblernya sendiri Aku pakai yang ukuran 450 mili Untuk diameter bawahnya itu ada 5,5 cm Kemudian untuk panjangnya itu ada Aku nanti bakalan bikin lebih Jadi disini ada 19-20 cm Kemudian untuk diameter atasnya beda teman-teman ya Disini untuk diameter atasnya ada 8 cm Jadi nanti bisa disesuaikan Nah gak usah lama-lama langsung aja kita mulai ya teman-teman Nah untuk langkah pertama teman-teman disini aku membuat slip knot Aku pakai nomor 4 untuk hapennya Kita membuat slip knot Lalu kita tahan di bagian silangnya ini Kita ambil benang kita masukkan ke lubang Nah disini biarkan ini tetap seperti ini teman-teman Dan kita langsung masukkan dengan 7 single crochet Jadi di antara lubang-lubang ini kita isi dengan 7 single crochet Ini udah ada 1 single crochet 2 3 Kemudian benangnya yang bagian ujung kita masukkan Supaya rapi Ini ada 4 single crochet Kemudian ada 5 Kok ngeblur 5 Kemudian 6 Single crochet 7 single crochet Nah ini di lingkaran pertama Lingkaran pertama masing-masing lubang Lanjut ke lingkaran pertama Ini langsung kita sambungkan Dan langsung kita membuat Single crochet yang pertama teman-teman Jadi disini kita isi dengan 1 lubang Isi 2 single crochet Ini lubang yang pertama kita isi dengan 2 single crochet Lubang kedua juga kita isi dengan 2 single crochet Lubang ketiga juga masing-masing dengan 2 single crochet Berarti total ada 14 single crochet ya Di bagian lingkaran yang kedua ini Kalau teman-teman mungkin masih ngerasa kecepatan Atau mungkin masih bingung dengan single crochet Tusuk single crochet Silahkan untuk belik lagi atau pelajari di tusuk tunggal Eh tusuk tunggal Tusuk-tusuk dasar dalam merajut ya teman-teman Jadi jangan langsung bikin motif-motif Tapi teman-teman silahkan untuk pelajari dulu Motif dasarnya aja Tusuk dasarnya oke Nah disini untuk bagian tusuk single crochet yang pertama tadi Aku tandain Aku kasih penanda disini teman-teman Nah ini masuk ke lingkaran yang ketiga Lingkaran ketiga kita seling-seling teman-teman Jadi di 3 lubang kita isi dengan 1 single crochet masing-masing Satu Dua Isi dengan 2 single crochet Satu lubangnya kita isi dengan 2 single crochet Jadi kita hitung kayak gini aja ya Hitung 1 Dua Tiga Empatnya ada di lubang yang sama Jadi Dua Satu Satu Dua Kita hitung 4 aja Empat Hitungan Tiga Empat Hitungan ketiga empat ada di lubang yang sama Satu Dua Tiga Empat Ada di lubang yang sama Nah ini udah Masuk selanjutnya sama seperti tadi Satu Dua Tiga Empat Ini masuk ke lubang yang ke satu Dua Tiga Empat teman-teman Lubang keempat masih sama ya Satu lubang isi satu single crochet Satu lubang isi satu single crochet Satu lubang isi dua single crochet Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Single crochet ketiga Dan keempat di lubang yang sama Kita lanjutkan teman-teman Sampai dia dapat ukuran diameter yang Sesuai dengan ukuran Tumblernya tadi Yaitu lima setengah sentimeter Nah teman-teman ini aku udah sampai di Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lingkaran Nah sekarang kita masuk ke lingkaran ketujuh Lingkaran ketujuh Disini kita isi dengan semuanya Masing-masing itu Satu single crochet Satu lingkaran Gak ada yang di double ya teman-teman Jadi isi dengan satu single crochet Selesai satu lingkaran lagi Disini ada tujuh lingkaran Satu Dua Tiga Empat Lima Six Tujuh Nah setelah ini teman-teman Kita membuat dia supaya bisa naik ke atas Nah ini di lubang depannya Kalau kita lihat ada Benang yang di atas Benang yang di bawah Atau kalau kayak begini Ada benang yang di depan Ada yang di belakang Nah kita ambil satu benang aja yang di belakang Dan juga benang yang di belakangnya lagi Sepasang Ini ada Nah kita isi dengan single crochet Depannya juga Jadi terlihat benang yang di depannya tidak digunakan Jadi kita ambil satu saja Benang yang di belakang Atau di atas Dan juga di belakangnya lagi Kita membuat single crochet lagi Satu lingkaran teman-teman ya Seperti ini Supaya dia bisa membentuk ke atas Nah seperti ini teman-teman Jadi dia akan membentuk ke atas Aku selesaikan dulu sampai satu lingkaran ya teman-teman Oke teman-teman Ini sudah satu lingkaran Sekarang kita lanjut lagi Membuat single crochet Sampai dia Disini aku mau nambahin Lima lingkaran lagi Jadi total ada enam ya Ini ada satu Lingkaran single crochet Sampai di ujung sini Yang sebelah kanan Nah aku mau tambahin lagi Dia sampai ada empat lingkaran ke atas Oke Aku lanjutin dulu ya teman-teman Single crochet Seperti biasa Oke teman-teman sudah selesai Ini mau aku kunci dulu Jadi benangnya kita tarik dari Kita masukkan hakpen di lubang depannya Benangnya kita tarik ke belakang Lalu dari belakang kita putar Ambil benang Sudah langsung kita potong pakai korek api Sudah selesai Sekarang kita ganti Menggunakan benang yang warna putih tulang Oke kita lanjut menggunakan benang yang warna putih tulang Slip knot dulu ya teman-teman ya Sudah setelah ini kita ambil Hasil dari yang tadi Kita masuk ke lubang yang Kita kunci buat kunci tadi Disini Ambil hasil slip knot Kita masukkan Lalu langsung kita membuat tusuk rantai sebanyak 3 Satu Dua Tiga Sudah Seperti ini teman-teman Kita loncatin dua lubang Satu Dua Kita masuk ke lubang ketiga Ambil benang Seperti ini Ada tiga benang yang dihakpen Satu Dua Tiga Kita keluarkan bersamaan Tambahkan satu rantai Jika sudah Kita membuat double crochet Kita membuat double crochet Di dua lubang ini Tapi dari belakang Ambil benang Dari belakang Kita masuk di lubang yang pertama Kita membuat double crochet Kemudian lubang kedua Kemudian lubang kedua Tambahkan Tambahkan Kita membuat Half double crochet Tidak usah dikeluarkan Seperti ini Ambil benang Loncatin Loncatin Satu Dua Di sini Total ada Satu Dua Tiga Empat Lima Keluarkan secara bersamaan Tambahkan Tambahkan Satu rantai Lalu kita membuat Dable crochet Dari belakang Ambil benang Dable crochet Seperti biasa Tapi ini Dari belakang Satu Dua Sudah Ambil benang Kita membuat Seperti ini Biarkan Ambil benang lagi Dengan cara yang sama Masuk ke lubang ketiga Di depannya Loncatin Dua lubang Satu Dua Tiga Ada lima benang Di hakpen Kita keluarkan secara bersamaan Tambahkan Tambahkan Satu rantai Ambil benang Kita membuat Half double crochet Half double crochet Yang pertama Half double crochet Yang kedua Ambil benang Masukkan Masukkan Seperti membuat Half double crochet Atau double crochet Biarkan Tiga benang Di hakpen Ambil benang lagi Loncatin Dua Lubang Masuk ke lubang Ketiga Keluarkan secara Bersamaan Tambahkan Satu Rantai Atau Change Kita membuat Double crochet Lagi Harus hati-hati Teman-teman Seperti ini Oke Hasilnya Nah teman-teman Ini Aku mau bikin dulu Dalam Satu lingkaran Sampai di bagian Sini Aku bikin Satu lingkaran Oke teman-teman Ini sudah sampai Bagian paling Oke teman-teman Sudah sampai Di penghujung Nah sekarang Kita sambungkan Di bagian Atas Yang pertama Adalah bagian Ini teman-teman Kalau aku tarik Ke atas Nah ini tuh Bagian yang Tusuk rantai Ini bagian Half double crochet Pertama Tadi Kita masukkan Sambungkan Kita membuat Slip stitch Tarik dulu Nah oke Sudah Aku tambahkan Tiga rantai Satu Dua Tiga Kita membuat Half double crochet Atau seperti kita Kita membuat half double crochet Tapi tidak usah Dikeluarkan Masuk di lubang yang sama ya Seperti ini Ambil benang Nah disini Teman-teman terlihat Nantinya akan ada Tiga lubang yang kosong Jadi ada Satu Dua Tiga Kita masuk disini Empat Lubang keempat Nah Di hak pen Ada Sama ada Satu Dua Tiga Empat Lima Keluarkan Barengan Tambahkan Satu Rantai Nah Sama Di bagian Bawahnya Tadi Kita isi Juga Dengan Double crochet Dua double crochet Tapi hanya Di dua lubang Yang pertama Aja Teman-teman Satu lubang Yang paling Pinggir Di sebelah Yang aku tunjuk Pake Jempol Kiri Ini Tidak usah Diisi Jadi yang kita Isi Adalah Yang disini Bisa isi Dengan Satu Double crochet Satu Dan yang Di depannya Kita isi Dengan Dua Double crochet Seperti ini Lanjut Di lubang Depannya Yang sama Tadi Kita isi Dengan Half Double crochet Atau Double crochet Tapi tidak Usah Dikuarkan Ambil Benang Lagi Loncatin Tiga Lubang Satu Dua Tiga Masuk Ke Lubang Keempat Kita Keluarkan Bersamaan Masukkan Satu Rantai Ambil Benang Kita Membuat Double crochet Di dua Lubang Aja Satu Dua Kita Lakukan Dengan Cara Yang Sama Di Lubang Di Sudah Kita Ambil Dengan Half Double Crochet Tadi Seperti Ini Ambil Benang Satu Dua Tiga Masuk Ke Lubang Keempat Keluarkan Lima Benang Yang Ada Di Hack Pen Tambahkan Satu Rantai Ambil Benang Kita Membuat Double Crochet Dari Belakang Di Dua Lubang Tadi Tambah Tambahkan Satu Ini Setelah Tiga Dable Crochet Tambahkan Satu Rantai Lagi Loncat Satu Lubang Masuk Ke Lubang Di Depannya Lanjut Juga Di Lubang Kedepannya Yang Membentuk V Terbalik Lalu Di Depannya Lagi Satu Double Crochet Seperti Ini Jadi Diloncat Loncat Tiga Double Crochet Loncat Satu Tiga Double Crochet Loncat Satu Sudah Jadi Satu Lingkaran Disini Selanjutnya Aku Mau Nambahin Satu Lingkaran Single Crochet Jadi Ini Bagian Terakhir Langsung Aku Sambungin Dan Langsung Aku Bentuk Ke Single Crochet Seperti Ini Masing Masing Diisi Satu Single Crochet Jangan Ada Yang Diloncat Dan Juga Jangan Ada Yang Di Double Ya Teman Teman Oke Ini Juga Sudah Kelar Teman Teman Single Crochet Terakhir Sekarang Kita Membuat Slip Stitch Di Atas Single Closet Sebanyak Satu Kali Dua Kali Dan Setelah Itu Tarik Benang Ke Single Lubang Single Crochet Ada Di Depannya Kita Tarik Ke Berakang Benang Sudah Lalu Kita Putar Posisi Nah Benang Yang Panjang Kita Masukkan Ya Oke Sudah Lalu Kita Potong Menggunakan Korek Api Korek Api Oke Teman Teman Setelah Cukup Lama Selesai Jadinya Seperti Ini Tara Nah Ini Dia Aku Miring Supaya Kelihatan Ini Hasilnya Teman Tadi Bagian Terakhirnya Aku Sudah Tunjukin Sampai Selesai Nah Paling Yang Tidak Aku Masukkan Ke Video Itu Adalah Bagian Atas Ini Cuma Tusuk Rantai Aja Yang Kita Selipin Ke Bagian Bagian Yang Tadi Di Awal Kita Loncat Loncat In Kemudian Sama Talinya Juga Ini Tidak Masukkan Terus Sama Double Crochet Udah Itu Aja Jadi Ininya Juga Gampang Banget Makanya Aku Masukkan Ke Videonya Nah Hasilnya Seperti Ini Ya Teman Teman Sudah Cukup Jelas Motifnya Cantik Banget Bisa Juga Teman Teman Coba Inget Ya Teman Fokus Di Bagian Motifnya Aja Karena Motif Ini Bisa Dipakai Buat Apa Aja Buat Tas Buat Dompet Ataupun Buat Toad Bag Buat Apapun Bisa Oke Mungkin Ini Aja Teman Teman Video Dari Aku Kali Ini Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Udah Setia Nonton Video Swanta Rajud Dari Awal Sampai Akhir Juga Yang Gak Skip Juga Thank you Banget Teman Mudah Next Time Kita Bisa Ketemu Lagi Di Tutorial Aku Yang Gak Keren Dari Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Share Juga Media Social Supaya Lebih Banyak Lagi Orang Yang Di Luar Sana Dapat Informasi Mengenai Motif Motif Terbaru Dari Rajud Oke Teman Sekali Terima Sampai 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 Sampai